Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel youtube saya, Tata Habis Vlogger. Nah ini melanjutkan video yang sebelumnya ya. Kita lanjut pasang ke bagian kaliper depan. Kaliper KTC dan masternya juga dari KTC ya. Kita lanjut untuk di stang original ya. Ini Om Roy lagi bongkar-bongkar dulu. Nah ini ya, stangnya masih stang ori. Kita lihat apa aja yang harus dirubah ataupun ada modipan apa gitu ya supaya PNP. Kita simak aja, kita bongkar-bongkar dulu ya. Nah oke guys, kalipernya udah kita pasang ya bersama briket. Jadi ini untuk chakramnya itu model PSM. Ini ukurannya 35mm ya. Dan ini untuk briketnya pakai NGRT. Ini cocok untuk yang dimensi peringannya 32 sampai dengan 3,5 ya. Untuk sempurnanya, untuk yang seperti ini ya. Ini kan menapak sempurna ya. Ini pakai yang 3,5 ya dari PSM. Nah ini PNP guys ya. Nah ini chakramnya model plotting ya. Dan ininya pakai yang model kaku ya dari KTC. Jadi cocok, matching. Jadi nanti pengeremennya lebih sempurna lagi. Nah cuman untuk yang atas ini agak susah ya om. Ya ini rencana ya. Rencana ini mau ditap disininya di bawah 8. Jadi posisinya ini mau gini. Jadi baunya ntar di... Bawah ini dratnya mau kesini. Oke. Cuman pakai bau 8. Ini kan bau 10. Ini bau 10. Nah ini bau 10. Ntar rencana mau ditap disini. Biar nggak terlalu tinggi. Biar terlalu tinggi. Biar rapih juga ya. Rapih juga ya. Kelihatan kayak model OS ini lah. Cuman nanti ada yang bagian mentok kah ini untuk handle-nya om? Kalau handle-nya ini mentok. Cuman posisi lagi pas di-concistang. Oke. Jadi kalau melok yang pole ya. Kalau pole kiri yang paling-paling lagi posisi parkir. Agak mentok dikit. Biasa kalau pariasi kayak gitulah. Tapi intinya untuk yang Ori ini rubahannya belum... Tidak ekstrim ya om ya? Tidak, tidak. Tidak ekstrim. Cuman sedikit perubahan disini. Bikin dudukan disini. Namun setang gak disetap, cuma tak. Nah ini seperti ini guys ya. Itu belum berkembang kok aneh. Oke kita lanjut pemasangan. Kita akan bongkar-bongkar dulu yang sebelah kiri dan penyesuaian dulu ya. Nanti kita bicarakan kalau misalkan ada yang trisi ya. Ini karena mau bongkar-bongkar dulu, mau dihitung dulu. Seberapa mentoknya. Oke ditunggu guys. Nah ini udah terpasang guys ya. Tapi harus ada penyesuaian di bagian spirometer. Nah ini teman-teman buat yang mau turunin spirometer, boleh nyoba kesini ya. Nah yang ini ya. Jadi ini posisinya kan di atas. Nah untuk yang dudukan ini nih. Di atas kesini. Nah ini diturunkin ke bawah. Jadi nanti posisi belok ke kanan dan ke kirinya itu gak mentok ya. Kalau misalkan ini posisinya di atas. Ini nanti malah mentok ke bagian handle ya. Kukling dan rem. Nah ini yang ini yang terutama yang mentok. Nanti spirometernya malah pakai lecet. Jadi lebih baik diturunkan ya. Nah oke guys ini udah terpasang ya. Jadi untuk bagian pemindahan ini. Jadi dikasih bos ya. Kira-kira 1 cm ya. Jadi nanti posisi bautnya dikencanginnya dari bawah. Ini pakai baut L biar bisa dari bawah sini ya. Oke jadi nanti dikencanginnya dari bawah sini pakai baut L. Lebih mudah guys. Nah ini seperti ini jadi turun. Jadi tidak mentok ya. Nah nanti. Tuh. Jadi gak mentok ya. Oke mungkin cukup ya. Tentang pemasangan kaliper KTC dan piringan cakram dari PSM 3,5 mm. Terus ininya berikutnya pakai NGRT. Ini lumayan PNP. Cuman ini di bagian penyesuaiannya di bagian ini aja nih. Spidometer. Ya. Sama di bagian ini. Nah ini karena dudukannya gak ada. Jadi kita dipasangnya ke sini. Ke handle. Ke bagian handle ya. Untuk tabung minyaknya. Oke. Semoga bermanfaat ya. Tutorial ini buat yang mau pasang kaliper. dan bracket dari KTC ya. Oke kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ada tambahan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan tinggal komen aja ya. Oke kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys. Oke kis. Terima kasih.